Kita lanjutkan dengan pembahasan tentang file PHP dapat membuat file Dan dia juga bisa menambahkan beberapa fungsi yang lain Yaitu mungkin setelah file tersebut ada Dia bisa membaca isi file tersebut Oke, saya langsung membuat file baru Dan menyimpan Saya sudah punya folder Dan saya menamakan file Dan disini file.php Oke, semacam itu Dan disini saya langsung membuat kode PHP Dan di dalam sini Saya akan menambahkan fungsi untuk membuat file baru Dan disini saya mau menuliskan semacam ini F Open Dan tanda kurung Buka kurung, tutup kurung Semacam itu Dan disini adalah nama dari file yang bersangkutan Dan jika saya ingin membuat contoh satu Satu dot txt Lalu disini koma Dan setelahnya adalah sebuah kode dari fungsi fopen Dan saya menggunakan mungkin W untuk write Dan saya simpan Lalu saya coba di Musila Firefox Dan sekarang saya reload Saya sudah mempunyai file.php Dan jika saya klik Dan saya kembali lagi Lalu reload Disini ada contoh satu dot txt Dan jika saya buka Tidak ada isinya Karena jika Anda pergi ke Explorer Dan disini Anda buka di area uam Dan php tutorial dasar Lalu file Disini saya sudah mempunyai contoh satu Dan jika saya buka Disini masih kosong Dan tidak ada tulisannya sama sekali Lalu apa yang bisa dilakukan Saat kita sudah bisa membuat file seperti ini Saya bisa menambahkan isinya Dan saya pergi ke sini lagi Lalu saya memberikan enter disini Dan saya mau memberikan fungsi ini Ke sebuah variable Dan saya membuat dollar File Sama dengan Dan disini Saya membuat Lagi satu fungsi Yaitu F Write Untuk menuliskan isinya Dari file Contoh satu dot txt Dan titik koma Lalu disini saya mempunyai dua komponen Di area sini Saya memberikan perintah ini Dan karena sudah saya memberikan variable Maka saya tinggal mengetikan Dollar File Dan koma Lalu disini Kita bisa menambahkan Sesuatu Ini Hanya Contoh File Dengan php Oke Pembuatan mungkin Oke semacam itu Dan jika saya Simpan Lalu sekarang saya pergi ke sini Lalu saya klik File.php Disitu Tidak ada apa-apa Dan saya kembali lagi Dan saya refresh Dan saya sudah mempunyai ini Lalu jika saya buka Maka sudah ada tulisannya Seperti ini sekarang Oke sekian tutorial Tentang bagaimana membuat file Dan mengisi beberapa Karakter dengan php Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya Selanjutnya Salam